Sore hari ini saya atas nama pemerintah kota Batam, wali kota Batam ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat kota Batam dan kepada adik-adik pes yang hadir pada sore hari ini bahwa pada saat ini salah satu warga kota Batam berjenis kelamin perempuan dirawat di ruang isolasi rumah sakit umum daerah Tempung Patimah kota Batam yang bersangkutan memiliki rewet perjalanan ke luar daerah Jakarta, Bogor, dan Yogyakarta dari tanggal 21 Februari 2020 dan kembali lagi ke Batam tanggal 4 Maret 2020 Pada tanggal 5 Maret 2020 yang bersangkutan mengelut demam dan batuk berdahak dan selanjutnya memberisahkan diri berobat pada fasilitas kesehatan primer dekat rumahnya yang kemudian kondisinya semakin membaik bahkan pada tanggal 7 Maret 2020 sudah tidak ada keluhan lagi Namun pada tanggal 10 Maret 2020 yang bersangkutan kembali berobat pada paskes primer tersebut yang selanjutnya menuju ke salah satu rumah sakit di mana langsung dirawat hingga sampai dengan tanggal 13 Maret 2020 dan dinyatakan boleh pulang ke rumah Pada tanggal 14 Maret 2020 yang bersangkutan datang kembali ke UGD rumah sakit tempat yang bersangkutan dirawat sebelumnya dengan keluhan kembali batuk berdahak pada terasa sesak dikuti dengan mual dan muntah kemudian dilakukan penanganan dan pemeriksaan Diagnostik ronsen dan laboratorium yang hasilnya mengarah pada pneumonia Selanjutnya dokter pemeriksa melakukan proses rujukan ke rumah sakit rujukan RSUD Mbuk Batima guna penanganan lebih lanjut meningat yang bersangkutan sudah termasuk dalam kategori PDP pasien dalam pengawasan COVID-19 Pada rumah sakit rujukan dilakukan perawatan di ruang isolasi sampai dengan saat ini dan kondisi yang bersangkutan saat ini relatif stabil berdasarkan hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan pada tanggal 15 dan 16 Maret 2020 yang dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI diperoleh pada hari ini Kamis 19 Maret 2020 terkonfirmasi dengan hasil positif saat ini sedang dilakukan proses kontak terhadap semua orang yang ditenggarai telah kontak dengan kasus yang mana sampai sejauh ini terdata lebih dari 60 orang close kontak yang akan dilakukan tindakan pengkarantinaan dan pengambilan sampel SWAB swap demikian kompresif dari sini kompresif dari sini disini sampaikan untuk dapat dimaklumi wali kota Badan namanya sudah tahu